Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sikmatullah Wulia Saya harus menyampaikan tentang bab dua Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Yang pertama itu menelusuri konsep Dan urgensi Pancasila Dalam arus sejarah bangsa Indonesia Yang pertama itu periode pengusulan Pancasila, perumusan Pancasila Itu pada awalnya dilakukan dalam sindang BPUBKI, pertama yang terlakukan Dilaksanakan pada 29 Mei Sampai dengan 1 Juni 1945 BPUBKI dibutuh oleh Pemerintahan pendukung Jepang Pada 29 April 1945 Dengan jumlah bota 60 orang Pada bab ini Pada bab ini akan dihantarkan Untuk memahami Arus sejarah bangsa Indonesia Terutama dengan sejarah perumusan Pancasila Harga sebut Penting untuk diketahui Karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan Tujuannya adalah Agar Anda dapat menjelaskan Perumusan Pancasila Sehingga terdapat dari Anggapan bahwa Pancasila merupakan Produk rensi or the baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!